selamat datang di video tutorial utas pada video kali ini kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara melakukan upgrade paket yang ada di utas baik caranya yang pertama silahkan anda masuk ke alaman member.utas.co kemudian disini anda akan masuk alaman membership dan juga billing kemudian anda klik tombol layanan kemudian disini akan ada profile anda di bagian action anda akan melihat perpanjangan dan juga tombol upgrade nah jika tombol upgrade ini belum aktif maka itu artinya anda belum mengaktifkan profile anda nah dari itu silahkan anda aktifkan profile dulu kemudian nanti akan anda mendapatkan username seperti ini kemudian baru tombol upgradenya itu bisa muncul baik untuk caranya sangat mudah anda tinggal klik upgrade yang ada disini jadi disini paketnya adalah influencer bulanan kemudian nanti kita akan coba upgrade menjadi pro atau yang free jadi influencer atau influencer kemudian jadi pro caranya tinggal klik tombol upgrade yang ada disini ini paket saat ini metode membayaran kita tinggal pilih mau yang influencer ketahunan atau yang pro bulanan atau yang pro tahunan misalkan ini kita upgrade ke yang pro bulanan kemudian kemudian biaya upgrade nya adalah 38.000 nah jadi ini biayanya adalah setelah dikurangi dengan biaya influencer bulanan biaya saat ini ya saat ini jadi 399 dikurangi saat ini jadi 353 ya kemudian pro jadi 38.000 pro tahunan jadi 799 jadi 745 jadi ini kita misalkan upgrade ke pro bulanan kemudian anda klik tombol centangnya kemudian klik upgrade ok setelah itu anda klik tombol 100 oh kemudian ppn nya ini caranya adalah ini Box nya kemudian anda totalnya adalah 41 ppn nya 10% dan tinggal klik tombol bayar kemudian tambahkan rekening kalau belum pernah menambahkan rekening saya akan bangun dirinya pemirutnya kemudian anda klik tombol simpan anda klik bayar maka akan muncul invoice payment nanti tinggal anda bayarkan sejumlah ini yang muncul disini kemudian anda bisa transfer melalui rekening yang ada disini kemudian anda klik tombol konfirmasi pembayaran baik begitu untuk cara upgrade nya jika ada pertanyaan silahkan anda hubungi kontak support kami dengan klik bubble chat yang ada disini oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya